Di kesempatan kali ini, Wanit Cukreng mau berbagi tentang bagaimana untuk memilih burung perkutut di Om Yokan yang berkaturangan atau memilih burung perkutut katurangan di Om Yokan itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selam Rahayu, Selam Sejahtera, Sehat Selalu dan Semoga kita selalu mendapatkan rujuk yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah amin. Baiklah kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanit Cukreng yang selalu mengajak di Naubarang dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baiklah kawan, untuk di kesempatan kali ini Wanit Cukreng mau menjawab dari pertanyaan, masih ada pertanyaan dari saudara kita, kawan kita. Ini disini Om Aziz Moka, beliau bertanya atau tip. Kang Mas, ada kiat atau trik cara beli perkutut berkaturangan di Om Yokan, tolong pencerahannya, matur suun. Ya, untuk Om Aziz Moka, ini untuk mewakili kawan-kawan, barangkali ada yang punya pertanyaan yang sama. Ini mengenai perkutut berkaturangan di Om Yokan atau bagaimana cara memilih burung perkutut berkaturangan di Om Yokan. Dan sebetulnya untuk yang lalu-lalu, sudah pernah Wanit Cukreng bahas juga untuk bagaimana caranya untuk memilih burung perkutut berkaturangan di Om Yokan. Dan untuk kali ini, mau saya ulang kembali dan mungkin karena videonya juga saking banyaknya, jadi banyak susah untuk mencarinya. Baik, untuk langsung saja, untuk yang utama, kalau memilih burung perkutut berkaturangan di Om Yokan, Itu, kita harus tahu dulu yang namanya berkaturangan itu seperti apa. Nah, apalagi di Om Yokan. Bahannya kalau berkaturangan itu, kalau di Om Yokan itu tidak selalu memunculkan saat di Om Yokan. Nah, itu harus diperhatikan yang namanya burung perkutut yang berkaturangan itu tidak selalu dimunculkan di Om Yokan atau saat di Om Yokan. Kecuali yang berkiri mati atau yang berkaturangan ada di tubuhnya atau di badannya. Nah, contohnya, katurangan yang ada tanda di sisik atau sisik ngilang ataukah yang lain-lain. Terus untuk bulu, atau apakah ada bulu putih di sayap atau di punggung ataukah di kepala atau dimanapun, itu yang berkiri di tubuh. Nah, itu baru bisa terlihat. Kecuali yang berkaturangan ciri laku. Contohnya, Jogoboyo, Sri Lumbung, Tirtoaji, Perkutut Mucur, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan tingkah lakunya atau ciri lakunya. Dan untuk anggungannya, itu katurangan gedung mengo, gedung minep, terus yang manggung tiap saat. Nah, atau yang dibilangnya itu turgong wo atau yang lain-lain. Nah, kan begitu. Nah, jadi intinya, kalau memilih buru perkutut katurang ganti ombyokan, itu tetap seperti memilih burung-burung yang lain. Contohnya, dari segi kesehatannya, dari segi kelincahannya, dari segi yang, pokoknya yang berhubungan dengan aktivitasnya, itu sehat. Nah, kan begitu. Beda sama yang untuk anggungan. Kalau anggungan harus memilih bentuk kepala, bentuk leher, bentuk paruhnya, hidungnya, seperti apa. Nah, kalau katurangan beda. Kalau katurangan itu, yang dipilih, itu yang serak di hati. Nah, yang kira-kira diombyokan itu, kira-kira burungnya ini kok serak nih. Nah, itu bisa dipilih. Karena apa, yang namanya katurangan itu, itu berhubungan dengan keselarasan. Atau, yang dibilang itu, supaya jodoh, bisa cepat selaras. Atau, menyesuaikan dengan energi si pemilik sendiri, atau yang calon perawatnya. Kan begitu. Jadi, tidak heran, kalau ada perkutut yang berkaturangan, itu dari ombyokan, sudah muncul katurangganya, misalkan yang ini, atau itu, atau pilis, di kepala, bulu putih, di atas mata, ataukah pinayungan, catrio pinayungan. Tapi, kalau sudah dirawat, beberapa saat, atau sudah berganti bulu, terus bulunya itu hilang. Nah, itu, itu tidak heran lagi. Karena apa? karena waktu itu, katuranggan, atau ciri mati, yang di alamnya, itu seperti itu. Belum menyelaraskan, sama energi pemiliknya, atau perawatnya. Nah, nanti bisa berganti, atau bisa berubah. nanti munculnya bisa yang lain, ataukah yang dibilangnya. Terus, ada tombak cucuan, kok tahu-tahu dirawat, paruhnya panjang. Nah, itu juga ada yang begitu. Terus, ada lagi yang, dadanya, awalnya tidak membelah. terus dipelihara, kok embelah. Nah, itu juga, itu sudah hal biasa, itu yang berkaturanggan, biasanya begitu. Itu, segi penyelarasan. Itu kan, kawan-kawan ya, untuk, cara memilih burung perkutut, diombyokan, berkaturanggan, itu, pilihlah yang serak di hati, yang kira-kira senang, terus untuk bodi, tidak usah dihiraukan. Untuk, maksudnya bodi itu, yang, mau besar, mau kecil, atau bulunya itu, mulus, atau tidak, itu, tidak usah dihiraukan. Karena apa? Karena, kenamanya burung perkutut, diombyokan, itu, pasti, bulunya, tidak ada yang rapi. Nah, nanti, kalau sudah dirawat, sudah, sekiranya, sudah sehat, sudah, tidak, sakit, atau bagaimana, atau tidak, stress, itu, baru nanti dirapikan. contohnya, nanti dirapikan, dengan, bulu-bulu yang patah, dicabutin. Nanti, biar, supaya, apa, supaya, cepat tumbuh lagi. Soalnya, kalau tidak dicabut, nanti tumbuhnya lama, karena menunggu, menunggu, masa mabung. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi, intinya, nah, dari intinya, itu, memilihnya itu, tidak usah, itilahnya apa ya, buru-buru. Intinya, tidak usah buru-buru. Dilihat dengan, dengan ceksama, dengan teliti, dan, dengan, niat. Nah, ini yang utama itu, dengan niat. Nah, niatnya, untuk memilih burung perkutut, berkaturangkan. Nah, nanti, kalau, sekiranya, yang dilihat itu, kok, cocok, serak di hati. Kok saya senang ini, nih. Walaupun burungnya banyak. Nah, itu ambil saja. karena, kalau, seandainya, tidak punya pilihan, atau tidak punya, apa ya, namanya ya, keinginan, atau serak di hati, itu, pasti juga bingung, di depan ombyokan, pasti bingung, mau pilih yang mana. Kan begitu. Nah, jadi, milih perkutut itu, tidak, se-instant, tidak, se-cepat, kecuali, memang sudah jodoh. Ketemu, langsung cocok. Nah, itu, biasanya itu, harus memerlukan waktu. Syukur-syukur, bisa ngopi, bisa, ngapisin rokok, sebungkus. Nah, kurang lebihnya, begitu, kawan-kawan ya. Jadi, mudah-mudahan, bermanfaat. Itu, kawan-kawan ya. Untuk, ayis, moka, mudah-mudahan, terjawab. Dan, untuk mewakili, kawan-kawan yang lain, mudah-mudahan, bermanfaat. Dan, mungkin, saya akhiri dulu, kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, kalau ada yang mau bertanya, atau mau berbagi pengalaman, atau yang, mungkin, mengoreksi, barangkali yang saya sampaikan ini, kurang pas, atau tidak pas, mohon dikoreksi, untuk suhu-suhu, untuk, yang berpengalaman, yang lebih berpengalaman. dan, mungkin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.